Pemirsa pencarian warga negara asing asal Cina bernama Yi Liu, seorang perempuan usia 27 tahun yang hilang sejak 3 Oktober 2023 lalu saat berwisata di sekitar pantai Long Beach Taban Nasional Komodo ditutup. Pencarian ditutup di hari pencarian ke-7, pihak Basar dan semenutup pencarian karena sudah tidak efektif lagi dan tanda-tanda perempuan korban sudah sangat kecil. Namun demikian apabila di lain hari korban ditemukan maka operasi SAR akan dibuka kembali. Penutupan operasi SAR hari ke-7 ini berdasarkan pada Undang-Undang Pelaksanaan Pencarian dan Pertologan Sesuai Nomor 29 Tahun 2017 Pasal 34, di mana pelaksanaan pencarian dan pertologan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Pelaksanaan pencarian korban pada hari ke-7, menggerakkan alut trip POSAR Magarai Barat, share rider KSOP Labuan Bajo, kapal pinisi Kifatsa, dan sekoci di sekitar lokasi kejadian, namun hasil nihil, korban pun dinyatakan hilang. Sebelumnya wisatawan asing asal Cina dikabarkan hilang di Long Beach, Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur pada selasa 3 Oktober 2023 lalu. Korban diketahui menghilang sejak pukul 10 pagi waktu setempat dan hingga kini belum ditemukan. Wisatawan itu diketahui bernama Yiliu, jenis kelabin perempuan, berusia 27 tahun. Yiliu melakukan perjalanan wisata ke kawasan Taman Nasional Komodo bersama robokan wisatawan lain dengan kapal wisata Kifatsa 03. Dari Labuan Bajo, Gecio Viana, Tim Aiyos, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi, cari Insya